Oke di game anime RTS kita baru mulai misi pertama kemarin yang ini ada di Green Line sekarang kita akan melanjutkan misi kedua debu behind the tent part time Oke dia sudah di dalam pagar kalau sebelumnya itu masih di luar pagar ya ini sudah ada di dalam pagar rumah Oke kita langsung kelihatan saja gameplaynya Hai silahkan menikmati ya untuk teman-teman yang belum subscribe tolong subscribe-nya karena subscribe itu gratis teman-teman dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tetap tahu kalau saya sedang main game ini gitu Oke jadi teman-teman disini ada bulldozer kalau divisi sebelumnya kita belum ada bulldozer-bulldozer ini yang digunakan untuk membangun kalau ada bulldozer kita nggak bisa membangun teman-teman oke di sini teman-teman kita pertama-tama harus membangun resource report nah disini kita dekatkan dengan resource nah untuk game ini resource-nya itu adalah plastik sama energi disini ada water cloud eh ini harus jalan-jalan dulu ya ya dia sudah membangun resource depot kita buat track dulu untuk yang pertama buat track habis itu kebutuhan kita yaitu plastik sama energi-energi itu didapat dari baterai ataupun yang lainnya yang menghasilkan listrik yang pakai listrik itu kalau untuk plastik itu untuk membuat nih pasukan oke di sini semua pasukan berguna ya teman-teman granader itu lebih cepet untuk menghancurkan tower guard tower 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 kalau untuk si ini gran granader itu tembakannya agak lambat cuman bisa kita buat banyak-banyak nah kalau untuk mine sweeper itu kita gunakan untuk menghancurkan ranjau teman-teman jadi musuhnya ini sudah ada ranjau-ranjau nya nanti kita buat tower dulu disini sama disini udah buat dua tower cukup oke satu damtrak ini ada baterai kita suruh ngangkut energi dari baterai teman-teman ada musuh teman-teman kita baru mulai sudah ada musuh yang menembaki jadi ini sudah ditembaki sama pasukan yang kita kalau bulldozer kita taruh ke belakang dulu oke disini satu sudah mengambil energi yang lainnya mengambil plastik jadi gitu teman-teman kita harus berbagi untuk damtraknya ini ya kebutuhan kita sama-sama butuh energi sama plastik nah disini hq sudah bisa kita upgrade kita upgrade dulu teman-teman supaya kita bisa buat namanya gearet biasa itu untuk membuat tank ataupun segalanya nah cuman disini kita kayaknya belum dapat pendek mungkin mobil yang bawa penembak yang brem kayak gitu apa namanya itu brem ketembakan yang cepat itu jadi teman-teman kita nanti akan menyerang mereka cuman kita harus menunggu setidaknya kita punya main Sweeper gitu kenapa kita perlu main Sweeper jadi kalau kita nggak punya main Sweeper nanti kita bisa kena ranjau misu nah kita baru sebagain gear oke jadi teman-teman disini resource-nya juga terbatas ya bisa habis nyawa dari resource-nya itu berkurang bisa dilihat baterai-nya juga sama energi sama plastiknya bisa habis oke sudah jadi garasinya kita buat medis atau plastik sama banyak-banyak halftrak cuman dua ini yang kita bisa buat sekarang teman-teman belum ada yang lain main Sweeper belum-belum kita baru sampai grenade lempar granat teman-teman ini sudah terbuat nanti dia akan menyembuhkan nah biar dia yang menyembuhkan jadi tower pun disembuhkan pakai medis ya temen-temen disini kalau kalian bangun rumah rumahnya ini rusak disembuhkan disembuhkan diperbaikinnya pakai tukang ya disini pakai pengobatan manusia juga sama kita masih sampai luar gimana teman-teman ada musuh datang bener oke kita harus bersabar dahulu teman-teman disini sudah akan jadi untuk tim main Sweeper jadi nanti kita menyerang pakai shortcut teman-teman enggak asal maju kalau kita asal maju ya bisa nggak apa-apa cuman kalau main Sweepernya sampai di belakang biasanya teman-teman yang akan kena Hai ranjau Hai gitu teman-teman jadi kita ternyata kehabisan plastik dari tadi mengapa disini lama sekali si nah ini gronegup si pembuatan yang membuat sesuatu Hai kemen Sweeper kita sudah dua kita kasih shortcut men Sweeper di angka satu terus yang lainnya kita kumpulkan medis kita pisah ya ini kita kumpulkan kita kasih shortcut tiga hai 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 ini aja sini aja Hai Sweeper kita panggil Hai gimana teman-teman Apakah kita harus menyerang sekarang atau menunggu hai 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 on-call Hai off tracknya jadi lebih banyak hai 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 kita tunggu sebentar ya teman-teman supaya kita menyerangnya lebih aman di sini kalau kalian lihat silahkan lihat di peta yang ada di pojok kanan bawah itu ada tanda silangnya dimana kita harus menyerang jadi sudah tahu dimana posisi musuhnya Hai teman-teman kita nggak tahu seberapa besar markas musuh itu teman-teman Hai off tracknya sudah jadi empat oke kita pakai empat half track aja nanti kita ambil lagi ini kita akan memulai menyerang dengan shortcut satu sama tiga untuk menjalankan yang lain akan bikin kecurangan Oke ada musuh Oh ada teman-teman tembak jangan sampai dia memboji kita ambil sobat 4, kita dekatkan medis kita ada yang terluka parah teman-teman jadi kita tunggu oh halternya sudah tambah teman-teman karena ada pelempar granat tadi oh lumayan banyak yang terluka teman-teman kita tunggu dulu ya oke kita harus bersabar teman-teman hati-hati menghadapi bosok kita harus lukit-teman kita harus hati-hati teman-teman pasti ada ranjau nah benar kan disini ada ranjau jadi harus lebih hati-hati lagi man sweepernya juga harus bergerak lebih dulu daripada pasukan yang lainnya kalau enggak pasti akan kena ranjau ada musuh teman-teman Oh ternyata ranjau teman-teman saya kira musuh tadi apakah kita bisa jalan Oh bisa saya kira kita kehalangan sepeda biasanya enggak bisa jalan temen-temen lihat banyak sekali ranjau nya temen-temen kan jadi harus hati-hati untuk membawa main sweeper sama pasukan kita main sweeper maju kasih jalan kasih main sweepernya kita maju kan ke depan ada musuh teman-teman hai 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 alright on my way Hai main sweeper maju sedikit sama karena kayaknya ada musuh bener soalnya tempatnya strategis untuk musuh main sweeper maju lagi sama pasukan kita kayaknya ada musuh lagi deh bener bener-bener dong bener-bener dong main sweeper medis 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 oke medis sembuhkan medis medis sembuhkan medis help medis kita tunggu sembuh dulu teman-teman ya jadi supaya nggak ada yang ada unit loss di tim kita teman-teman kayaknya ada musuh bener ada musuh lagi teman-teman terus cepet kita habis sih sebelum kita mengalami unit loss ke kehilangan unit oke sudah disembuhkan jalan untuk pasukan kita wah serem 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 yang yang melawan tank teman-teman nah tidak tidak apakah kita kehilangan unit tidak sama teman-teman kita nggak kehilangan unit sama sekali cuman disini nah unit kita banyak berkurang kita nggak bisa buat tank tapi mereka bisa buat yang teman-teman gimana menurut kalian teman-teman game ini apakah pembuatnya curang ya seperti itu lagi teman-teman kalau nggak seperti itu nggak ada tantangannya katanya gitu sabar ya teman-teman disini masih melakukan penyembuhan banyak sekali pasukan kita yang terluka ya 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 oke teman-teman menurut kalian gimana apakah medis itu perlu atau kita cukup menyerang pakai semua tentara kita tanpa medis right away sir yes sir on route on route sir be right there disini kita sudah agak dekat dengan markas musuh ya teman-teman pasti kita akan ketemu musuh yang lebih banyak dan ranjou nya juga lumayan banyak teman-teman harus berhati-hati nah ranjou oke ada musuh ayo cepat karena yang di depan kita cuma main sweeper dekat sekali ini teman-teman teman-teman kita serang saja teman-teman oke ada kager berarti ada benar ayo mana teman-teman yang lainnya yang lainnya kita santai saja nyerangnya ya teman-teman jadi disini pagar pun kita serang saja daripada sambil menunggu disembuhkan mereka ayo medis-medis tolong sembuhkannya terluka selamat menikmati ayo cepet tolong temennya disini ada musuh jadi semua unit itu sebenarnya ada keuntungannya ada kelemahannya sendiri-sendiri jadi tampaknya yang unit membawa granat untuk menghancurkan rumah itu lebih cepat kita harus melindungi temen kita yang hancurkan rumahnya aduh kita kehilangan satu pasukan kita temen-temen kita dengan tadi unit loss ini medis-medis berkerja medis kita tunggu semuanya temen-temen kita serang bersamaan aja temen-temen serang yang deket dulu harus bersabar oke kita segera merang aja gak apa-apa disini kayaknya ada bangunan ini bisa nih oke ternyata bener ada musuh ada musuh sokal aja dia temen-temen ada pelempar granat temen-temen harus kita bukan itunya pelempar granatnya ada salah klik terus karena dia bersembunyi di belakang agar agar oke oke hancur drum drumnya kita hancurkan kita akan meledak banyak sekali belum belum yang mengurangnya no problem unit loss kita kehilangan satu orang lagi aku langsung 2 unit loss bergera ranjau temen-temen super sekali berangganya oke kita tamatkan game ini temen-temen jadi untuk episode selanjutnya silahkan saksikan di video selanjutnya temen-temen gimana ceritanya kira-kira dan dimana tempat kita pentingnya nanti pasti kita akan sampai di dalam rumah temen-temen untuk akhir misi disini kita sudah sampai di dalam pagar temen-temen oke silahkan saksikan lagi jangan lupa like subscribe dan komennya kalau perlu tekan tombol loncengnya supaya kalian tetap dapat update terus dari game-game saya salam arihatu selamat menikmati